hai oke Selamat pagi teman-teman kali ini saya akan berbagi tentang sebuah aplikasi bagus nih sebuah sound analyzer aplikasi nah sana aplikasi ini berfungsi untuk menetapkan besaran DB atau nitrogennya jadi kalau sound kita tuh suaranya nurut naik turun naik ataupun passing dia tahu nih bukannya menjumlah tapi malah nge-drop bisa juga untuk aplikasi semangat kompresor agar tahu nih ini dinamiknya disini ada garis biru nah garis biru yang diatas itu puncaknya dia akan merekam puncak itu seberapa besar yang pernah ada suara itu yang pernah pernah terlewat itu berapa besar di sini terlihat sekitar 85 DB atau 90-an nah ini karena di sini samping tetap 80 nah ini grafik tentang seberapa kita akan pencangnya dalam satuan second milisecond nih 88 90 jadi 22 milisecond nih dua detik selama dia membaca selama dua detiknya kita coba lu saya pelangkan suara saya jadi mulai turun nggak turun-turun ya hening hening sampai dengan disini ada 30,3 garis paling bawahnya paling pelan paling hening batasan paling bawah sekitar 30 DB kekencangan suaranya kalau yang paling atas paling tingginya yang biru batasannya nah lu turun ya hu jadi saat suara kita nggak stabil dia tahu bisa baca karena saking kencangnya kadang-kadang kita nggak tahu turun dari 100 DB ke 80 itu sangat sedikit atau apalagi kalau sekian mili detik kan ini baru parameter bisa kita ganti-ganti sini cuma mainnya ini untuk bagian atas ada lagi terbuat bagian bawah nih LPD dia membatasi bagian bawahnya cik lu nah nih paling rendah berapa nih selama dua detik lulu garis biru ini bawah lu batas bawah yang terakhir dipakai tuh berapa DB ketahuan ini untuk parameter suaranya dinamik untuk parameter untuk pengukuran kekencangan SPL dalam SPL enak jadi kita tahu nih Wah kok kayaknya pelan ya udah kayaknya lagi langsung kita ukur disini kedua lanjut menu berikutnya ini ada spektrumnya nah ini lebih enak lagi nih disini spektrum dia ada yang bisa dimatur sepertiga oktav nah disini bisa diatur waiting Z nya ada yang awaiting Z waiting nih kita lihat menunya nah nih saya waiting pengukuran antara grafiknya mau berapa le mau seberapa banyak yang kita ukur atau si Z waiting nih nah dia khusus untuk mengukur sebanyak 16 kilo sampai 16 kilo nih di bawah dari mulai 25 kilo 25 Heads sorry lanjut yang awaiting nya mulai dari 125 ini kecepatan nih cik cik lu lu nah ini kecepatan kita kita bisa lihat nih fast nih fast waiting nih kecepatan dia membacanya lebih bagus lebih enak lebih santai kita bawa pakai satu secs satu mili nih satu second satu detik cik nah saat ada feedback ataupun storing kita tahu di preksi berapa tuh itu tinggal cik lu 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 nah yang terakhir mana paling panjang kita tentu ketahuan tuh lu 400 itu trollover disitu kita tahu berarti di preksi sekian butuh yang namanya ya pengurangan karena emang disitu terjadi feedbacknya terbaca nah oktav band nya oktav band nya itu yang kita pakai yang sepertiga Bagaimana kalau kita berubah lagi dengan yang ada cuman ada dua pilihan aja sih nih nih kayaknya sepertinya ini kalau dilihat gede-gede ya ini lebih dari sepertiga nih ya mungkin seperdua nih ya ya udah itu ya baru itu dua satu lagi kalibrasi nih menu terakhir ini untuk mix untuk mik mikrofon jadi pakai main noise nah caranya nanti di video saya selanjutnya saya coba pelajari dulu ya Oke terima kasih